Saat ini kita akan menaiki siplen atau pesawat Ampibi yang bisa take off dan landing di perairan. Kita ada di bandara perairan atau water fish di Benete, Kabupaten Sumbawa Barat. Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan 60% wilayahnya adalah perairan, memiliki potensi besar mengembangkan konsep wisata perairan serta transportasi menggunakan pesawat apung. Kita akan mendengarkan suara kemungkinan pesawat iklim. Terima kasih telah menonton! Dengan naik pesawat ini, kita juga bisa langsung melihat aktivitas pilot. Terima kasih telah menonton! Tentu akan memicu operator-operator pesawat seperti Cessna, Twin Otter, Karavan, dan sebagainya. Masuk untuk membuka rute-rute wisata. Terima kasih telah menonton! 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 Selat! Selat! Selat Alas! Selat Alas adalah selat yang memisahkan Pulau Lombok. dengan Pulau Sumbawa dengan Pulau Sumbawa. Selat ini merupakan salah satu tempat penangkapan cumi-cumi yang penting di Indonesia. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa berjarak 29 mil laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! secantik lainnya yang terletak di perairan Selat Alas. Kedua pulau tersebut adalah pulau Kenawa dan Pulau Pasirang termasuk dalam hukusan pulau Gili Balu. Gili Balu dalam bahasa Sumbawa berarti pulau delapan. Memiliki padang rumput yang hijau di musim penghujan dan kuning keemasan di musim kemarau. Dikelilingi oleh terunggu karang indah yang juga menjadi batas antara lautan biru di sekitarnya yang menjadikan kedua pulau ini memiliki daya tarik yang memikat. Gerbang utama Pulau Pasirang dan Pulau Kenawa adalah desa Ototano yang juga merupakan pelabuhan di Sumbawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!